Uang seribu rupiah kelapa sawit salah cetak ini tengah dicari kolektor, ini nomor WA yang bisa dihubungi. Jika memiliki uang kuno yang jarang sekali dimiliki orang walaupun jenisnya salah cetak, kamu termasuk orang yang beruntung. Pasalnya, uang jenis ini biasanya acap kali dicari-cari kolektor. Mereka pun rela merogoh kocek yang tak sedikit untuk mendapatkan uang recehan namun bernilai fantastis itu. Seperti informasi yang didapat bangkapos.com dari channel youtube info uang. Kolektor sekaligus youtuber info uang baru-baru ini menyampaikan info tengah mencari uang seribu rupiah bergambar kelapa sawit. Ia mencari uang seribu rupiah kelapa sawit dengan kondisi salah cetak seperti ini. Hal itu disebutkan dalam videonya sepekan yang lalu berjudul, ini serius. Saya bersedia membeli jika punya koin seribu kelapa sawit seperti ini. Sahabat info uang, disimak dulu baik-baik agar tidak salah paham, kata pria tersebut di awal video. Pada kali ini saya mencari uang seribu rupiah kelapa sawit yang salah cetak atau cetakannya tidak sempurna, jelasnya. Uang koin yang dicarinya ini cetakannya tidak sempurna terlihat dari uang yang dicontohkannya. Yang pertama tulisan bank indonesianya terhapus, yang kedua bagian putihnya menutupi bagian yang kuning, papar kolektor uang tersebut. Nah koin seribu kelapa sawit ini yang saya cari, yang salah cetak. Kalau yang biasa itu banyak itu pun murah sekitar 3.000 rupiahan. Bagi yang memilih uang seperti yang dicontohkan maka dapat menghubunginya di nomor 0838-2166-8281 atau 0856-4836-7697. Bagi kalian yang punya silahkan kirim contoh uangnya di WA yang ada di deskripsi link video, pungkasnya. Mengutip kompas.com, ketua masyarakat Numi Mastik Surabaya, Boy Jorik mengaku sampai menjual motor Harley Davidson berharga minimal 420 juta rupiah untuk menebus uang dengan nomor seri cantik. Nomor seri cantik pada uang memang termasuk jenis specimen proof. Saat itu, ia hendak menebus dengan seri cantik berisi angka 0 kembar. Uang seri 0 kembar ini, kata Boy, termasuk jenis specimen proof. Uang specimen proof harus disimpan oleh pihak otoritas keuangan negara. Jadi tidak bisa dipatok, siapa yang jual, siapa yang beli. Intinya, sesuai kepuasan masing-masing pihak, papar Boy, uang koin seribu rupiah cetakan khusus dapat dibanderol hingga 4 juta rupiah, tergantung kondisinya. Namun dari seluruh dunia, uang koin salah cetak dihargai sangat amat fantastis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!